Muzik Ratusan jamaah sindowisata madiun tiba di Masjid Qiblat Tain saksi sejarah pergantian Qiblat umat Islam Masjid ini terletak di Kuba, tepatnya di atas Bukit Kecil Para jamaah sindowisata langsung berwudu sebelum melaksanakan ibadah di dalamnya Air wudu ini berasal dari sumur yang diwakafkan Usman bin Affan dibeli dari orang Yahudi Masjid yang dahulu bernama Masjid Bani Salamah ini banyak menjadi tujuan kunjungan umat Islam dari berbagai penjuru dunia karena nilai sejarahnya Jamaah sindowisata bisa melihat dua tanda Qiblat yang berlawanan arah pada temboknya Masjid Qiblat Tain menjadi saksi sejarah perubahan Qiblat umat Islam Peristiwa diawali dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta beberapa sahabat ke Salamah untuk menenangkan Ummu Bisir Binti Al-Bara yang ditinggal mati keluarganya pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah Rasulullah sholat zuhur di Masjid Bani Salamah dan mengimami para jamaah Dua rokat pertama sholat zuhur masih menghadap Baitul Magdis atau Masjidil Aqsa Sampai akhirnya Malaika Jibril menyampaikan wahyu pemindahan arah Qiblat Wahyu datang ketika Rasulullah baru saja menyelesaikan rokat kedua Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 Begitu menerima wahyu ini Rasulullah langsung berpindah 180 derajat Dikuti oleh semua jamaah melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjidil Haram Sejak saat itu Qiblat umat Islam berpindah dari Baitul Magdis Palestina menuju Masjidil Haram Masjid Bani Salamah ini akhirnya dikenal sebagai Masjid Qiblat Tain atau Masjid 2 Qiblat Selesai beribadah di Masjid Qiblat Tain Seorang jamaah asal Nguntoro Nadi Magetan mengaku Senang dengan pelayanan sindowisata selama menginap di kota Madinah Termasuk penjelasan dari para pembimbingnya Masjid Qiblat Tain telah mengalami beberapa kali renovasi oleh Kerajaan Arab Saudi Salah satunya dengan meminimalisir mihrob ke arah Masjidil Aqsa Dan menonjulkan mihrob ke arah Kaabah di Masjidil Haram Di atas kedua mihrob dibangun bendara kembar untuk menandai perubahan Qiblat Dari Madinah Saudi Arabia, Tim Liputan JTV melaporkan Selamat menikmati Terima kasih.